Para pelaku penyerangan di Jalan Pemuda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara diduga oknum polisi. Penyerangan pada Kamis 18 April 2024 malam lalu menyebabkan dua korban yakni M dan P babak belur dihajar gerombolan pemotor. Itu yang menyerang bukan geng motor, tapi oknum polisi, kata E salah seorang rekan korban. Rekan korban lainnya C mengungkapkan kronologi penyerangan yang diduga dilakukan gerombolan oknum polisi itu. Kronologi penyerangan terjadi saat korban sedang berada di dealer Udemaju, Jalan Pemuda, Kelurahan, Lamokato, Kolaka, Provinsi Sultra. Tiba-tiba mereka didatangi segerombolan pemotor yang berada di antaranya diduga oknum polisi. Gerombolan pemotor tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Usai menghajar korban hingga babak belur, gerombolan pemotor langsung meninggalkan lokasi kejadian. Sementara itu Kapol Reskolaka AKBP Yusahadi dikonfirmasi Tribunius Sultra.com pada Sabtu 20 April 2024 belum memberikan jawaban soal kejadian tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakapol Reskolaka Kompol Jupen Simanjutak. Tribunius Sultra.com hanya berhasil mengkonfirmasi Kabit Propam Polda Sultra, Kompospol Muhammad Soleh. Ia mengatakan kalau kasus tersebut sudah ditangani Reskrimpol Reskolaka. Diberitakan Tribunius Sultra.com sebelumnya, beredar video viral gerombolan pemotor menyerang warga di Jalan Pemuda Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut terekam CCTV berdurasi 25 detik yang diterima Tribunius Sultra.com pada Jumat 19 April 2024 malam. Video merekam detik-detik sekelompok pemotor yang melakukan penyerangan terhadap warga. Awalnya video viral tersebut merekam situasi jalan raya yang sepi kendaraan. Tiba-tiba satu motor yang ditumpangi dua pemuda berhenti di depan salah satu dealer motor di kawasan tersebut. Disusul sejumlah pemotor lainnya yang saling berboncengan. Mereka langsung turun dari motor dan berlarian mengejar hingga ke dalam pekarangan dialer. Selanjutnya sekelompok pemuda tersebut kembali bergegas ke motor dan langsung meninggalkan lokasi itu. Pada akhir bagian video tersebut, dua orang pemuda terlihat berlari dari arah berbeda. Salah seorang warga berinisial E mengatakan penyerangan yang terekam CCTV terjadi pada Kamis 18 April 2024 malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.